Intro Halo, selamat datang di channel youtube Crop Lovers Bersama saya, Dian Kali ini, kita akan menghias tasbih digital kapsul Menggunakan diamond string atau rhinestone chain Alat dan bahan yang digunakan bisa cek di description box Pertama-tama, kita siapkan tasbih digital kapsulnya Dalam satu box berisi tasbih digital, baterai AAA, dan tali tasbih Kita akan menggunakan diamond string tiga warna Lim i6000 untuk mengelim Kristal ciko dalam dua warna yaitu biru dan putih Serta tali karet Persiapkan monte huruf dan aneka resin bunga untuk hiasan Sebelum dihias, cek dulu apakah tasbihnya sudah menyala Buka penutup baterai, kemudian pasang baterai AAA Setelah tasbih dipastikan menyala dengan baik Lepaskan kembali baterai dan tutupnya Kita akan mulai menghias tasbihnya sekarang Oleskan lim i6000 di sekeliling tepi layar tasbih Ambil diamond string warna putih Tempelkan ujungnya ke tepi layar tasbih yang sudah dioles lim Ikuti arah polanya sambil ditekan agar menempel dengan baik Sambung hingga ujung awal, kemudian gunting ujungnya Tekan dan rapikan dengan jari supaya limnya menempel dengan baik Lanjutkan proses penempelan diamond string di sekeliling layar tasbih Gunakan cara yang sama seperti sebelumnya Jangan lupa sambil ditekan agar merekat dengan baik dan rapi Tempelkan kristal cangkang pada tombol reset yang telah dioles lim Lanjutkan menempel diamond string Prosesnya memang panjang dan agak lama Butuh kesabaran dan ketelitian Untuk menghasilkan tasbih yang cantik Tetap semangat! Nah, lapisan warna pertama sudah selesai Sudah mulai terlihat cantik kan? Mari kita lanjutkan lapisan warna berikutnya Kita menggunakan warna biru langit Oleskan lip I6000 sedikit demi sedikit Supaya memudahkan dalam penempelan rhinestone chain Pasang rhinestone chain mengikuti pola sebelumnya Jangan lupa, kita akan menempelkan lapisan warna Sambil ditekan dan dirapikan Lapisan yang kedua akhirnya selesai Terlihat makin cantik ya Ayo lanjutkan ke lapisan berikutnya Kita akan menggunakan warna biru tua untuk lapisan ini Lakukan cara yang sama seperti tadi Oleskan lip I6000 Pasang mengikuti pola sebelumnya Tekan dan gunting Hingga seluruh permukaan tasbih digital tertutup diamond string Terima kasih telah menonton! Lapisan yang terakhir sudah selesai dihias Cantik sekali ya hasilnya Cantik sekali ya hasilnya Sekarang mari kita hias tutup baterainya Kita gunakan diamond string warna putih Hias hingga seluruh permukaannya tertutupi Nah ini dia hasilnya Oleskan lip I6000 di bagian belakang lesin I love you Tempel pada tutup baterai Pasang hiasan tombol pada tombol counter Oleskan lip I6000 di atas diamond chain Pasang hurufnya satu persatu Oleskan lip I6000 pada bagian atas tasbih Kemudian pasang bunga resin sesuai kebutuhan Pada saat awal penempelan bunganya masih akan bergeser Biarkan saja setelah bunga dipasang Diamkan 1x24 jam agar lipnya menempel kuat Ambil kristal ceko dan tali karet Rangkai satu persatu sesuai lingkar kalung yang diinginkan Setelah mencapai ukuran yang diinginkan Ikat ujung talinya dan gunting sisa talinya Ambil tali bawaan tasbih Lepas bagian tali pengikatnya Ikatkan kalung kristal ceko pada pengikat tali tadi Kemudian pasang baterai dan penutup baterai Tasbihnya sudah menyala dan bisa digunakan Ambil ring pada tali tasbih bawaan Pasang pada lubang tali tasbih Kemudian pasang tali kalung kristal ceko Tasbih digital kapsulnya sudah jadi sekarang Tasbihnya cantik dan berkilau indah Ayo kita coba bersama membuatnya Tasbihnya bisa juga dihias dengan kristal rhinestone Caranya ada di tutorial sebelumnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Happy crafting Have a nice day Terima kasih sudah menonton